Halo teman-teman, selamat datang di video saya Kali ini saya akan bercerita tentang program kehamilan Tahapan-tahapan program kehamilan yang sudah saya jalani di Jayapura Nah, tahapan-tahapan dalam program kehamilan yang seharusnya adalah Ada beberapa hal Yang pertama adalah mengecek sel telur perempuan Nah, sel telur wanita dikatakan sehat Apabila kita bisa menghasilkan sel telur Di saat masa subur dalam ukuran-ukuran yang cukup besar Kurang lebih 19, 20, 21 ml Sel telur yang bagus menurut dokter saya Nanti kalian bisa googling atau tanya di dokter kandungan juga bisa Itu kurang lebih 18, 19, 20, 21 ml Kalian mengetahui sel telur kita dalam keadaan bagus Kita bisa beropulasi dengan normal Baru tahapan yang kedua adalah pengecekan sel sperma bagi pasangan kita Untuk pengecekan sel sperma, kita membutuhkan surat rujukan dari dokter kandungan Nah, untuk saya pribadi waktu itu saya diberikan surat rujukan ke laboratorium CITO Di laboratorium CITO itu harga pengecekan sperma itu Rp300.000 Dan prosesnya juga tidak lama Hanya satu hari Misalnya kalian pagi ke sana dengan suami Kemudian nanti sore hasilnya sudah bisa diketahui Nanti kalian bisa biasanya di email Atau kalau tidak di email juga nanti dikirim suratnya Kalau dikirim suratnya paling besok bisa diterima Tapi waktu itu saya dan pasangan itu Lebih memilih untuk di emailkan saja Daripada pulang pertama Nah, setelah pengecekan sperma Tahapan yang ketiga yang saya lewati adalah HSG HSG adalah Kepanjangan dari Hydrocellpingography HSG merupakan Proses penyuntikan Dari cairan kontras Melalui vagina Kemudian menuju rahim Yang tujuannya Melihat Di dalam rahim kita Terdapat dua saluran Nah, saluran tuba dari kita sebagai perempuan itu Sehat atau tidak Itu, itu tujuan dari HSG Nah Dari HSG Nanti kita akan ketahui Misalnya teman-teman Saluran tubanya bermasalah Saluran tubanya mengalami perlengketan Saluran tubanya Non-patent Non-patent itu artinya Ada sesuatu yang menyumbat Kalau ada yang tersumbat Berarti Sel telur kita Tidak bisa melepaskan diri Menuju ke rahim Untuk bertemu dengan sperma Saya akan menunjukkan Hasil HSG saya Sama teman-teman Ini ya teman-teman Kertasnya lumayan besar Segini Ini saya akan menunjukkan Sama teman-teman Di sini akan ada tulis tuba falopi kiri Dan di sini tuba falopi kanan Nah Ini hasil dari tuba falopi saya Menunjukkan bahwa Tuba falopi bagian kanan Ini yang berwarna Ini adalah cairan kontrasnya Ini kan dari vagina Ini rahim Dari rahim ini Cairan kontras akan berjalan Menuju ke sel telur Kalau dilihat baik-baik Ini Ini adalah sel telur Jadi cairan ini bisa menuju Berjalan menuju ke Sel telur dengan baik Artinya ini dikatakan Paten Sel telur bisa melepaskan diri Menuju ke rahim Nah Tapi sayang sekali teman-teman Untuk dirahim saya Untuk di bagian sel telur Sel telur yang kiri ini Ini cairannya tidak bisa berjalan dengan Sempurna Ini hanya sampai disini saja teman-teman Dia tidak bisa menuju ke sel telur ini Berarti Artinya Dari ini Saluran tuba saya yang bagian kiri itu tersumbat Padahal selama ini Sel telur yang paling banyak Atau yang paling sehat Yaitu di bagian kiri saya Tapi sayang sekali karena Tuba falopinya tersumbat Sehingga sel telur itu tidak bisa melepaskan diri Menuju ke rahim Akhirnya luruh menjadi Darah menstruasi Solusi untuk tuba falopi tersumbat Sementara ini Paling hanya Kalau yang saya tahu itu Pertama ya Laparoskopi Yang kedua diatermi Yang ketiga herbal Tapi kalau untuk herbal Saya sendiri sudah mencoba Belum ada perkembangan apa-apa Kemudian diatermi Kebetulan kalau diatermi di kota Jayapura ini belum ada Saya juga tidak tahu di mana Ada rumah sakit Dengan fasilitas untuk diatermi Kemudian yang ketiga laparoskopi Laparoskopi itu prosedur operasi Dengan cara melubangi perutnya kita Jadi tidak perlu disayat Cuma dilubangi saja Untuk laparoskopi Untuk laparoskopi kebetulan harganya mahal sekali teman-teman Dan saya belum beruntung Karena belum punya uang sebanyak itu untuk laparoskopi Jadi teman-teman yang baik hati Subscribe channel saya Supaya Saya bisa laparoskopi Saya berharap Video ini Bisa menginspirasi teman-teman Memberi sedikit pencerahan Buat teman-teman Yang sedang melaksanakan program kehamilan Khususnya di Jayapura Harga HSG di Jayapura ini Harganya kurang lebih 2 juta 1.864.000 Nah itu untuk yang dibayarkan di rumah sakit Nah sebelum dibayarkan di rumah sakit Kan ada beberapa hal yang harus dibeli Contohnya kalian harus beli pembalu dulu Harus beli obat antibiotik Kemudian kalian juga harus ke dokter Kandungannya kalian kan harus konsultasi Konsultasi nanti harganya berapa Kalau saya konsultasi harganya Rp450.000 Konsultasi Rp450.000 Kemudian HSGnya Rp1.864.000 Jadi kurang lebih Lebih dari Rp2.000.000 sih malahan Demikian video mengenai Pengalaman HSG saya di Jayapura Teman-teman yang mungkin di Jayapura Yang ingin tanya jawab Seputar program kehamilan Bisa buka Instagram saya Di Tersia Narida Tanya-tanya saja teman-teman Pasti nanti saya bisa jawab Jangan lupa Subscribe Like Comment Share video saya Sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan video saya ini membantu Buat teman-teman Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!